Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, saya banggakan Dan saya cintai seluruh gugus tugas Yang pada malam hari hadir Dan saya teman-teman pers Pada kesempatan pada malam hari ini Saya akan menyampaikan beberapa hal Yang pertama Bahwa keadaan situasi kondisi Di Jawa Tengah Ini memang sudah sangat-sangat darurat Karena kita ketahui bahwa jumlah Jumlah orang dalam pemantauan Ini kurang lebih 2858 Dan juga pasien dalam pengawasan Atau PDP ini 257 Dan per hari ini jumlah total Yang sudah positif COVID-19 Jumlah keseluruhan adalah 38 orang Yang dirawat di rumah sakit Dari 38 yang dirawat rumah sakit Terjumlah 34 Dan yang meninggal dunia ini sudah 4 Dan juga untuk kasus yang ada di Kota Tegal Ini apa namanya Seluruh PDP ini jumlahnya 22 Dan juga 14 kasus yang masih dirawat Ini untuk Kota Tegal sendiri jumlahnya ada 4 Untuk Kabupaten Tegal yang dirawat di Kota Tegal ada 6 Untuk Kabupaten Berbes yang dirawat di Kota Tegal ada 3 Untuk Kabupaten Pemalang yang dirawat di Kota Tegal ini ada 1 Ini dari jumlah ini pulang 7 meninggal 1 Jadinya jumlah keseluruhan ODP 37 orang Yang berada di Kota Tegal Ini berita yang sangat memperhatinkan Bahwa pasien yang laki-laki Yang berusia 34 tahun Ini yang beralama di Selerok Kejamatan Tegal Timur Ini pada hari ini sudah Dinyatakan positif COVID-19 Beliau masuk di RSVD Kardinah Ini pada tanggal 16 Maret Pukul 2 dini hari Ini yang pertama di diagnosis Ini PDP Ini ada beberapa Di awal peluhan Ini ada panas, patuk, pilek Menceret dan juga sesat nafas Asal pasien ini ulang dari Abu Dhabi Uni Emirat Arab Hasil pemeriksaan Swap yang pertama ini negatif Dan juga hasil pemeriksaan swap yang kedua ini positif Pada tanggal 24 bulan 3 tahun 2020 Diagnosis ini konfirmasi Coronavirus Ini keadaan umum pasien Yang pertama dirawat di ruang isolasi Keadaan umum baik dan stabil Tidak panas, tidak sesat nafas Kita sudah konfirmasi kepada PT KI Nama-nama Satu gerbung Atau satu rombongan ini Satu gerbung Ini nama-namanya kita sudah kantongi Nanti akan kita informasikan kepada provinsi Ini harus Apa namanya Ini harus Di Tracking Ini harus dilacak Dan juga Harus Riwayat kontaknya ini juga harus tahu Ini harus semuanya yang satu gerbung ini Kita harapkan Ini harus semuanya Di karantina dulu Agar nanti tidak ada penyebaran virus corona Beliau datang di jam 2 pagi Kita di awal tahunya naik krip ke rumah sakit Tapi setelah kita cek Ini ada keluarganya Keluarganya yang Apa namanya Mengantarkan sepeda motor Jadi keluarganya itu memakai motor dua Satunya ditinggal di stasiun Dan juga keluarganya itu Disuruh pulang Dari kejauhan disuruh pulang Sehingga tidak ada sempat kontak Jadi tidak ada kontak antara keluarga dan pasien Pasien dengan sadar Itu langsung ke rumah sakit Kardina Sampai hari ini Ini posisinya masih di Di ruang isolasi Ini diharapkan tentunya Bahwa Kota Tegal Ini Kedepan Ini tentunya Apa namanya Besok Ini sudah saya nyatakan adalah Kota yang Darurat Ini harus penanganan yang serius Untuk Besok Kita akan berencana Bahwa Kota Tegal Ini full ya Full untuk Apa istilahnya Lokang lockdown Jadi seluruh perbatasan Kita rencananya Akan Apa namanya Kita tutup Kita menutupnya Kita tidak lagi Memakai water barrier Tapi pakai MBC Beton Nanti Memakai beton Untuk Mempagar Bintu-bintu masuk Kita yang kita Dibuka Hanya jalur provinsi Dan juga jalur nasional Untuk Kota Tegal Semuanya kita akan Rencanakan Kita Kasih pembatas Atau kita pengaman Disitu Memakai MBC Beton Sehingga Tidak ada masyarakat Yang bisa membuka Itu beratnya Kurang lebih Satu MBC Beton aja Itu kan Kurang lebih Dua ton Sehingga masyarakat Ini tidak akan bisa Menggeser Ataupun Mengalihkan Ini demi Keselamatan Kita semua Kita rencanakan Akan kita tutup Tanggal 30 Maret Sampai dengan 30 Juli Ini demi Keamanan Bersama Dan juga Ini ada Beberapa informasi Yang pertama SK E-Daran Mendikut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat Penyebaran COVID-19 Yang kedua SK E-Daran Dinas Pendidikan Dan Budayaan Provinsi Jateng Nomor 443.2 Garing 09.002 Tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Penjagaan Penularan Dan Penyebaran Infeksi COVID-19 Di Jateng Maka Yang pertama Ujian Nasional Dibatalkan Maka Keikut Sertaan UN Bukan menjadi Syarat Kelulusan Atau Seleksi Masuk Jenjang Pendidikan Lebih tinggi Yang kedua Proses Belajar Mengajar Secara Mandiri Diperpanjang Sampai dengan Tanggal 11 April 2020 Kita Besok Ini Yang kemari Sudah Dilakukan Kita Melakukan Penyemprotan Kita Besok Akan Dilakukan Memakai Ini Apa Namanya Blankwir Kita Akan Melakukan Penyemprotan Ini Memakai Blankwir Kita Berjasama Dengan TNI Ini Nanti Kita Berjasama Dengan TNI Besok Di Tempat Tempat Yang Apa Namanya Yang Banyak Orang Di Alun-nalun Di Pasar Dan Tempat Tempat Yang Lain Kalau Tempat Tempat Ibadah Perkantoran Kita Alhamdulillah Sudah Kita Lakukan Ini Diharapkan Masyarakat Itu Apa Namanya Bisa Memahami Karena Ini Adalah Keadaan Kita Butuh Kekompakan Seluruh Masyarakat Kota Tegal Agar Kita Semuanya Bisa Terhindar Dari Bahaya COVID-19 Mudah-mudahan Saya Berharap Ini Warga Kota Tegal Ini Pasien Yang Yang Dari Selera Kota Tegal Yang Berumur 34 Tahun Mudah-mudahan Bisa Sembuh Dan Kembali Sehat Ini Diharapkan Masyarakat Harus Memahami Ini Adalah Pilihan Yang Sangat Pahit Saya Pribadi Dilematis Bahkan Kalau Saya Bisa Suruh Memilih Lebih Baik Saya Dibenci Daripada Mau Menjemput Mereka Mungkin Gitu Saja Dari Saya Akhirin Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ini kita Rencananya Begini Ini sudah situasi Ini ekonomi global ya Ekonomi global ini kita harus pahami Saya Saya Berharap Ini nanti Pak Seda Ini Beserta Jajarannya Khususnya Dinasosial Saya Berharap Agar Nanti Bisa Membantu Bagi Masyarakat Yang Perlu Masyarakat Miskin Atau Masyarakat Yang Membutuhkan Karena Ini Apa Namanya Sudah Tugas Kita Ini Harus Betul Dan Saya Jika Rencananya Saya Kribadi Dan Seluruh Jajarannya Dan juga Anggota Legislatif Saya Meminta Dengan Kesadarannya Bahwa Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Kejawat Struktural Maupun Non-struktural Maupun Anggota Legislatif Agar Inisiatif Apa Namanya Untuk Secara Peribadi Nanti Membantu Kita Akan Mengumpulkan Dana Untuk Masyarakat Yang Tidak Mereka Ini Pak Erick Sembilan Pasien Pada Waktu Datang Dari Pak Wali Sudah Menyitukan Bahwa Panas Jatuh Bile Nafas Dan Diari Dalam Masa Perawatan Di rumah sakit Kondisi Ketemunya Baik Stabil Sudah Tidak Panas Tidak Sesa Nafas Sudah Tidak Menstrap Saya Kira Perbaikan Pasien Ya Membaik Kita Yang meninggal Itu Ini Baru PDB Ini Baru Apa Namanya Pasien Dalam Pengawasan Nah Ini Nanti Nunggu Dua hari lagi Ini Dari Hasil Dari Kemudahan Hasilnya Negatif Kita Berharap Ini Karena Usianya Juga Usia 77 Tahun Jadi Kondisi Kesehatannya Sudah Berkurang Karena PDB Tidak Ada Tracking Untuk Di Lingkungan Rumah Nah Ini Nanti Kita Nunggu Apa Namanya Hasil Ini Ini Kalau Hasilnya Yang Terjelek Ini Terjelek Ternyata Positif Berarti Keluarganya Semua Yang Sudah Pernah Kontak Ini Kan Harus Kontak Kita Harus Tahu Siapa Saja Yang Terdekat Yang Selalu Menyenguk Atau Yang Selalu Berdampingan Kita Semuanya Akan Periksa Semua Terjelek Yang Warga Serok Satu Gerbong Itu Ada Warga Tegal Tidak Cuma Satu Jadi Ini Semuanya Untuk Kota Tegal Itu Hanya Satu Yang Satu Gerbong Selainnya Ini Ada Di Wilayah Yang Yang Lain Tentunya Satu Gerbong Kita Sudah Mengantungi Nama Semua Nanti Akan Ditindak Lanjuti Khusususnya Khusususnya Yang Berdekatan Persis Ya Ini Tiga Seorang Yang Di Sebelah Depan Dan Sebelah Sampingnya Karena Dia Seorang Dari Jakarta Dari Gambir Dia Hanya Seorang Ini Ada Tiga Yang Spesifik Ini Harus Betul Ini Harus Sampai Apa Namanya Bisa Di Apa Namanya Di Rawat Atau Di Karantina Ini Yang Tiga Ini Harus Betul Betul Di Karantina Kenapa Ini Saya Belum Bisa Ini Datanya Kita Sudah Tahu Dari Awalnya Iya Kalau Keretanya Apa Semberani Cuma Itu Data Namanya Ini Sudah Kita Kantungi Dari Awal Pun Kita Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Minta Data Kepada PT Ini Kita Langsung Memulih Masih Kepada Kepala Deputi Langsung Kapatnya Juga Di Kantor Balik Kota Disini Tentunya Tidak Diinginkan Terkait Dengan Pemakaman Apakah Pemerintah Kota Sudah Siap Dengan Protokol Pemakaman Termasuk Makam Dan Petugas Ini Sebetulnya Kalau Yang Positif Covid-19 Ini Sudah Dipastikan Ada Mekanisme Aturannya Ini Apa Namanya Ini Pemakamannya Juga Tidak Seperti Layaknya Seperti Biasa Memang Ini Ada Ketentuannya Perutamnya Sudah Harus Dilaksanakan Ini Harus Ada Pemanjiannya Secara Tayamu Terus Nanti Ada Kain Pembungkus Ini Dari Medis Plastik Sehingga Itu Sesuai Dengan Sop Kenapa Sudah Termasuk Ini Dengan Status Positif Status Apa Status Ditetapkan KLB Ini Dalam Posisi Kayak Gini Kalau Sudah Daerahnya Positif Ini Sudah Posisi Darurat Penanganan Serius Saya Berharap Ini Sekali Lagi Agar Kabupaten Sebelah Saya Ini Juga Mengikuti Jangan Sampai Kota Tegal Ini Betul Apa Namanya Penanganan Serius Tapi Nanti Di Tetangga Kita Kurang Kita Juga Kerepotan Saya Minta Bahwa Satu Kota Dengan Kota Yang Lain Ini Harus Kerjasama Yang Baik Jadi Saling Betul Betul Menjaga Bagaimana Kota Kita Ini Juga Kita Apa Namanya Terkena Virus Corona Karena Ini Informasinya Dari Jakarta Pak Gubernur Juga Menyampaikan Ini Mulai Minggu Kemarin Sampai Sekarang Itu Ini Sudah Mulai Urbanisasi Dari Jakarta Ini pada Mudik Semua Ini Dengan Jumlah Ratusan Bus Sudah Membawa Membawa Apa Namanya Penumpang Dari Jakarta Kesini Sehingga Ini Harus Betul Betul Bahkan Ini Harus Sudah Melibatkan Apa Namanya Puskesmas Di Daerah Dengan Kepala Desa Ini Harus Semuanya Yang Turun Dari Bus Ini Semuanya Data Yang Baru Atau Orang Yang Baru Datang Dari Jakarta Ini Harus Betul Betul Aman Dan Diberiksa Tidak Ada Tindakan Yang Meningkip Tindakan Terhadap Masyarakat Yang Terkumpul Kita Kita Sudah Mengikusikan Bahwa Kita Ini Kota Kita Ini Harus Aman Jadi Yang Pertama Tadi Tentang Pembelkirian Jalan Yang Kedua Ini Pemadaman Seluruh Kota Ini Sebentar Lagi Akan Kita Lakukan Dimana Jam Jam Yang Memang Masyarakat Ini Susah Nanti Di lokasi Di tempat Akan Kita Matikan Ini Karena Darurat Untuk Mal Apakah Akan Dikutup Karena Mal Kan Menjadi Tempat Ramean Jadi Gini Untuk Mal Itu Kalau Memang Aksesnya Di Jalannya Ini Sudah Bertutup Sehingga Secara Ini Secara Alami Pengunjungnya Berkurang Dan Sepi Ini Di Kota Besar Sudah Mal Sudah Sepi Akhirnya Tutup Sedang Sedilinya Ini Begitu Pula Di Kota Tepunggal Ini Publik Ini Sangat Sepi Jangan Lupa Subscribe Ya Terima Tepat Tepat